Eh ntar dulu dong sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa nonton video sebelumnya dan jangan lupa follow instagram risulilubik Salam bapak ibu saudara saudari sekalian yang dikasih Yesus Kristus dan yang saya kasihi tadi kurang lebih jam 2 sore saya pegang HP muncul aplikasi yang bus up ya bus up jadi muncul di sana aplikasi bus up dari siarannya Tribun Timur Tribun Timur mengatakan bahwa Hotman Paris show ya yang nama channelnya Hotman Paris show itu ditegur oleh KPI ya masih teguran pertama tadi seingat saya ada beberapa teguran nanti baru mungkin KPI bisa bertindak saya enggak tahu sejauh mana sekarang itu ya persoalannya itu saya nggak ngerti yang penting yang saya dengar tadi di Tribun Timur ya eh channel Hotman Paris show ditegur oleh KPI dan kalau terus-menerus Hai bandel ya KPI punya hak sepertinya menutup itu channel ya tapi ada channelnya Hotman Paris juga yang namanya Hotman Paris official Hotman Paris official ya itu YouTube itu susu YouTube tadi kan di TV jadi saya jadi ngeliat Hotman Paris official kalau tadi padahal saya paling maaf cakap ya nggak suka lihat konten-konten dia jadi nggak pernah saya lihat ya baru tadi saya lihat karena ada berita yang dari Tribun Timur tadi saya lihatlah konten-kontennya itu saudara aduh saya bilang nah kok seperti ini ya Iya jadi pantas lah KPI itu menegur ya menegur channelnya Hotman Paris show dan saya harap juga hari ini ya saya memberikan masukan ya untuk Pak Hotman Paris channel yang di YouTube itu juga ya di roba lah gitu jangan seperti itu apa alasan saya menegur Hotman Paris atau memberikan saran alasan saya ya karena dia orang Kristen Kristen saya punya hak ya secara roh baikpun itu legal lah saya yakin lah legal ya menurut pandangan umum dan undang-undang kita menasihati orang itu legal ya apalagi saya pendeta jadi saya tegur alasannya karena beliau Kristen yang kedua saya sering kemana-mana ya orang katakan saya saudara Hotman Paris sering coba lihat-lihat perhatikan baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik yang ketiga saya kenapa ya membuat konten ini saya ingin memberikan edukasi education ya kepada masyarakat kalau kita buat konten-konten itu ndaklah konten-konten yang baik ya Oh Pak pendeta kenapa nggak ditayangkan dan tribun timurnya ya nggak usah karena saya tahu benar ya ini Pak Hotman Paris ini ini pengacara jago kali ya jadi kalau omongan saya nggak masalah kan nah makanya saya juga nggak tayangkan yang konten-konten di YouTube-nya Hotman Paris yang namanya Hotman Paris official jadi saya nggak tayangkan tapi ada lihat sendiri aja supaya Anda tahu saya ini tidak hoax ya memang betul lah kalau anda lihat waduh konten-kontennya saudara kita kan punya anak nih anak saya itu kan lima itu yang dewasa itu baru satu orang umur 18 tahun dan umur 18 tahun ini pun masih rentan lah dengan konten-konten seperti itu ya apalagi anak saya yang kedua masih SMP ada yang ketiga masih SD yang keempat masih TK mereka sudah bisa yang kelima belum sekolah yang mereka sudah bisa pegang ini pegang GZ ini mereka sudah bisa saudara jadi mereka sering kali pegang GZ begini-begini ya kan ah jadi saya rasa itu tidak layak konten-konten seperti itu harapan saya Pak Orman Paris dengar ini ya bisa lah berubah karena kita sama-sama anak Isus ya oleh oleh karena itu saya nasihati garis garis besarnya aja lah garis besarnya kita orang Kristen aja lah dulu jangan bicara anak Isus nanti dalam lagi lebih lebih lama lagi saya bahasnya yang kedua dari dasar-dasar firman Tuhan saya berbicara ya karena firman Tuhan katakan demikian saya akan baca di dalam Roma 13 ayat 13 ya Roma 13 ayat 13 ya Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari jangan dalam pesta pora dan kemabukan jangan dalam percabulan dan hawa nafsu jangan dalam perselisian dan iri hati saya rasa yang agak perlu saya tekankan disini pakaian yang sopan ya kita sebagai anak Tuhan apalagi wanita pakaian sopan jangan memancing pria-pria yang sebenarnya tadi tidak punya niat untuk najis jadi najis karena pakaian si wanita wanita Kristen ini tidak sopan itu kadang-kadang kita juga dikritik loh dan itu juga yang membuat banyak orang-orang Eropa tertarik masuk Islam karena di Eropa sana pakaian sudah sembarangan ada lihat ada pakaian model baru yang otaknya yang waras Oh ya ini bagus tertutup auranya auratnya maksud saya tutup ya jadi pakaian sopan lah ya baik laki-laki maupun perempuan nah terus dikatakan disini pesta pora ya saya lihatkan Pak Orman Paris ini pesta pora memang itu uang dia hadiah nggak ada masalah itu saya tidak pala komentari terserah dia tapi karena ada ayatnya saya sampaikan buat kita anak-anak Tuhan yang Kristen ya jangan pesta pora lah artinya kita makan minum yang layak saja tidur juga di hotel yang layak saja yang sederhana aja begitu loh supaya kita punya simpanan punya tabungan tapi kalau memang orang itu kebanyakan uang daripada pesta pora kan mendingan juga untuk gereja atau buat KKR buat kegiatan-kegiatan rohani kan ah jangan dalam percabulan jadi memang saya lihat kontennya ini ya bisa menimbulkan orang berpikir cabul saya tadi lihat tiga konten aja eh darah Yesus saya bilang langsung saya pendeta kalau lihat gitu ya karena tribun timur tadi memberitakan langsung saya berpikir Oh cocok ini saya counter kanter gitu karena apa sebenernya sudah lama loh ingin bicara kepada Pak Orman Paris ini ya sudah saya udah masuk ke FB nya tapi ditolak malah beliau saya masuk ke FB nya ngajak pertemanan tapi tidak diet gitu loh ya sampai sekarang tidak jadi terus disini dikatakan dan hawa napsu ya karena menimbulkan hawa napsu ya dan seterusnya dan sosial jangan dalam persilisian dan iri hati oke itu tidak ada dalam pembahasan hari ini terus ayat 14 tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya ah jadi sejanganlah saudara kita pakai sesuatu itu hanya untuk kesenangan kita pribadi tapi kalau untuk Tuhan Yesus harus dimuliakan nggak apa-apa artinya gini Anda nggak salah pakai berlian Anda juga nggak salah pakai emas pakai yang penting pakaian rapi lah gitu supaya Tuhan dimuliakan gitu tapi juga ya jangan berlebihan karena ada orang juga yang komen Pak kalungnya gede ini karena ada salibnya ini saya pakai sekali-sekali saudara kalau misalnya ya ada orang tertentu katakan dibalik salib ada jinn Yesus saya pakai ini untuk nemuin orang itu ya gitu ya jadi dibalik salib nggak ada jinn ya ya yang ada jinn itu ya di dalam diri orang yang cabul najis jinnah kotor ya terus ayat yang kedua saya akan sampaikan kepada saudara ayat yang kedua di dalam Epesus pasal 4 ya Epesus 4 saya akan sampaikan buat saudara disini Epesus 4 ayat yang ke-17 saya akan bacakan ya sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepada mu di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia ya dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu kan hawa nafsu lagi yang hawa nafsu lagi yang mau saya tekankan ini dan mengerjakan dengan seraka segala macam dalam kecemaran nah dia kerjakan saja seraka yang penting duit yang penting duit yang penting duit nah saya ya kasih masukan buat Pak Hortman Paris leku yang kukasih yang kucintai seorang nondoleh leh Nunga Mamora Nunga terkenal Guarni leh ah bain bain aha membain konten-konten nah nasronok songonikan ya kan saya Indonesia kan ya tadi itu bahasa Jerman pun buat pasir-pasir karena saya bataknya yang lain karena dulu Islam iya jadi maksud saya lah itu udah terkenal kaya raya ngapain lagi lah konten-konten begitu ya memang saya lihat yang nonton 8 juta 9 juta tadi kaget-kaget saya nonton iya itu kalau ada ikan itu berapa duitnya gitu loh tapi maksudnya kan dia udah kaya raya ngapain lagi lah Lamborghininya aja sudah berapa rumahnya semua saya saya tahu ya yang saya tahu ya triliunan lah harta dia itu ya jadi buat apa lagi lah yang buat-buat begitu oh hobi ya hobi itu bisa dibuang untuk Tuhan maksudnya demi itu karena untuk Tuhan kita buang hobi kita tetapi kamu bukan demikian kamu telah belajar mengenal Kristus harusnya begini harusnya kita tidak seperti yang tadi-tadi yang saya sampaikan itu harusnya kita begini nih baru yang terakhir ya ini yang terakhir saya akan bacakan di dalam haleluya saya akan bacakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-8 ya Roma 14 ayat 8 saya akan bacakan di sini Roma 8 ayat 14 haleluya sorry kayaknya Roma 14 ayat 8 oke sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati kita mati untuk Tuhan jadi baik hidup ataupun mati kita dalam milik Tuhan saudara sebenarnya ini kita gak punya hidup loh ya siapapun kita loh kok kita sekarang hidup ya karena Tuhan kasih hidup jadi hidup kita ini bukan punya kita hidup kita ini punya Tuhan oleh sebab itu kalau kita hidup kita kasih untuk Tuhan loh kalau kita mati mati pun ya karena Tuhan untuk Tuhan juga baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan jadi artinya gini saudara waktu hidup ini hidup ini berikanlah hidup ini untuk Tuhan memuliakan Tuhan melayani Tuhan yang terbaik kita beri untuk Tuhan Yesus ya kalau mati ya kita sudah melakukan sesuatu mati kita juga berarti untuk kemuliaan Tuhan karena mati itu jembatan untuk kita bertemu dengan Tuhan Yesus untuk terima upah jadi bukan kita mati itu gak jelas kita mati justru berbahagia karena itulah jembatan untuk kita bisa berjumpa artinya memang dengan cara itu kita bisa di sorga di tempat yang kekal bersama Yesus tidak lagi mengalami penderitaan-penderitaan dunia ini nah jadi yang terakhir saya mohon maaf pada Leku Hormon Paris ya saya harap ya konten-kontennya yang sopan santun dan yang baik lah karena anak-anak saya juga suka nonton Youtube Bapak kadang-kadang udah masih kecil-kecil kan gak layak lah yang seperti itu ya dan juga saya yakin anak-anak orang lain ya saya tahu ini terjadi pro kontra saya tahu karena Pak Hormon Paris ini dia bukan pemuka agama atau rohaniawan dia itu orang sekuler dan dia bebas saja buat konten apapun gitu loh jadi penggemar dia power dia banyak sekali gak peduli Kristen Islam Buddha Hindu gitu loh yang suka dengan konten seperti itu tentunya tapi saya yakin ya di dalam agama apapun konten-konten seperti itu pasti pasti dikatakan tidak layak saya yakin ya coba tanya Ustadz Abdul Somad Ustadz Ustadz semua lah tanya tanya juga biksu tanya yang lain saya yakin mereka juga sebenarnya gak setuju tapi saya gak tahu ya apa sudah ada yang membuat video seperti ini nasihat untuk Pak Hormon Paris ya kalau gak ada berarti baru saya ya oke ya saya mau berdoa buat Pak Hormon Paris Tuhan Yesus urapi lah ke Hormon Paris ini kuasa mau bekerja bimbing dia supaya dia tahu bahwa sekali waktu pasti dia meninggal dunia mati gak lama lagi Tuhan Yesus Kristus umur kami di muka bumi ini kami gak akan lama di muka bumi ini kami bagikan uap yang sebentar saja hilang walaupun umur orang 100 tahun itu tetapi sebentar dibandingkan dengan kehidupan kekal yang Yesus siapkan buat kami di sorganya yang mulia saya berdoa buat istri anak-anak Pak Hormon Paris supaya mereka juga punya kuasa keberanian untuk menyampaikan untuk memberikan masukan kepada Pak Hormon Paris dan semua para power Pak Hormon Paris saya berdoa roh kudus bimbing mereka supaya mereka juga di jalan Tuhan di jalan yang benar siapapun kami yang mendengarkan ini terlebih subscribe subscribe memberkati mereka dengan limpah dalam Yesus saya berdoa lu ya amin